ke-2025 ya ini dia isinya 2025 itu rusak ya itu IC Woffernya ini rusak yang satu jadi saya belum ada stoknya nanti saya akan belikan yang baru jadi ini sudah menyala untuk vokalnya kedua vokalnya sudah menyala yang untuk wafernya masih belum menyala ya Oke jadi saya akan coba nyalakan ya jadi sayangnya berbagi pengalaman service aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya masjek di channel masjek elektronik jangan lupa like comment dan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru di channel masjek elektronik and audio semoga bermanfaat selamat menonton videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman ketemu lagi dengan saya masjek di channel masjek elektronik jadi pada kesempatan kali ini saya sedang menservis sebuah speaker bluetooth ya mereknya adalah merek tekyo merek tekyo 2.1 channel ya jadi ini 3 channel yang saat yang satu itu untuk woofer yang nomor 2 adalah untuk vokal nomor tiga juga vokal jadi vokalnya 2 dan woofer satu ya subwoofer ya superwoofer tulisannya ya jadi dengan model 778 C power input 220 volt sampai 240 volt 50 sampai 60hz ya untuk power konsumsi 20watt oke jadi kemarin itu kerusakannya ya kerusakannya itu adalah jika ketika kita nyalakan itu lampunya itu bergedip-gedip yang api dikater bergedip-gedip dan untuk ketika kita pasang plastisk itu dia muta mati ya kadang hidup sebentar mati lagi hidup mati lagi ya dan setelah pengecekan ternyata memang itu terjadi kerusakannya jadi kerusakan setelah saya cek itu tegangannya tegangannya ada yang drop ya jadi tegangan yang ini yang di elko output ini dengan nilai mikro-1.000 mikro-karat ya 35 volt volt atau 25 volt itu tegangannya disini itu tidak ada 12 volt dan ngedrop cuma terhitung 8 volt atau 7 volt itu dia berdenyut ya tegangannya berdenyut jadi solusinya setelah beberapa pengecekan termasuk ini semuanya sudah saya solder ulang dan ada satu buah milar yang kendor ini ini kakinya patah dan setelah saya solder seru ulang tetap berdenyut ya dan setelah pergantian PC nya ini masih tetap berdenyut belum ada perubahan dan setelah saya beberapa proses yang cukup panjang itu menemukan satu sebuah resistor ya sebuah resistor itu dengan nilai 5k6 ya di 5 kilo per 600 Ohm jadi 5k6 hitungannya hijau biru merah kotanya disini itu tulisannya R19 ya R19 itu saya ganti dengan tipe makro ya sebab tidak ada saya tidak ada stock yang SMD tapi yang kecil jadi saya ganti dengan tipe makro yang besar atau resistor biasa tegangannya sudah normal kembali dan juga setelah saya tegangnya sudah normal itu untuk bassnya wafernya itu tidak menyala dan setelah saya pengecekan itu ada IC ya IC tipe 2025 ya ini dia isinya 2025 itu rusak ya itu IC wafernya ini rusak yang satu jadi saya belum ada stoknya nanti saya akan belikan yang baru jadi ini sudah menyala untuk vokalnya kedua vokalnya sudah menyala dan untuk wafernya masih belum menyala ya oke jadi saya akan coba nyalakan ya jadi sayangnya berbagi pengalaman service saja oke sudah saya coba nyalakan ke listrik yang dia ikutnyaists si Complex Bahlu yang banyak ini sekarang hali 8 yang orang mereka masih boleh melihatnya yang dapat dilakukan pangjaki dengan Oke mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam Masjid Elektronik Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Sekarang teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Setiap saya upload video terbaru Di channel Masjid Elektronik ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh